Penjabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin Yendeken, Badan Usaha Pelaksana atau BUPTPPAS Legok Nangka, bakal diwangun di na bulan Januari 2020 opat. Di segini geneta tepi kaki wari TPPAS Lulut Nambo, masih di nahambalan uji coba keringolah 100 ton runtah. Nalika di wawancara Satu Tas Rapim Poesalasa, Genepbelas Januari 2020 opat, Penjabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin Yendeken, Badan Usaha Pelaksana atau BUPTPPAS Legok Nangka, bakal diwangun di na bulan Januari 2024 opat. Cek B. Prak-perakan pengawunan TPPAS Anupernah Nadelawak Nagreka Bupaten Bandung, Dipaju Luyukanara Rancang, Dumeh Dirojong, Kusakumna pihak, Sangkan Jawa Barat Bogat TPPAS Anuka Integrasi, Jeng, PLT Sampah atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah. Pihak Nabuka Target, Dina Semester Hiji 2024, TPPAS Legok Nangka bakal nincak hambalan groundbreaking. Perkembangannya sesuai dengan progres, perencanaan jadi bulan ini akan dibentuk badan usaha pelaksanaan BUP dan selanjutnya. Ini berjalan terus prosesnya dan sesuai rencanaan juga dan semuanya mendukung bahwa kita harus punya TPPAS dan juga yang terintegrasi dengan PLT Sampah. Dan ya kita semua berharap semester 1 sudah ada kronering untuk Legok Nangka. Sejuruhnya itu hari TPPAS Lulut Nambo anu pernah na di Bogor, Bei netelaken tepi kayena masih dina hambalan uji coba ngolah 100 ton runtah. Eta uji coba teh kungsi gagal Dumeh ukur mampu ngolah 85 ton runtah. Sana jan gitu uji coba terus dilakonan, Sarta dina tahun 2024 iya, Relencangna kerhambalan hiji TPPAS Lulut Nambo bakal ngolah 100 ton runtah saban bulana.